Pemirsa Kolonel C.A.J. Dr. Andes Haji Muhammad Yahdi memimpin rombongan tim Safari Bintal TNI dan memberikan pencerahan serta pembinaan mental kepada anggota TNI wilayah Kepulauan Rial. Dalam pembinaan mental oleh tim dari Safari Bintal TNI tersebut juga disejalankan dengan penyerahan bantuan berupa santunan veteran Warakawuri dan anak yatim wilayah koordinasi Kodam 1 Bukit Barisan. Rombongan tim Safari Bintal TNI yang dipimpin Kolonel C.A.J. Yahdi memberikan pencerahan dan pembinaan mental kepada anggota TNI wilayah Kepulauan Riau di Aulama Korem 033 Wira Pratama Tanjung Pinang. Diawali sambutan dan rem 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema yang dibacakan kasih Pers Korem 033 Wira Pratama Kolonel Infantri Budi Utomo menyampaikan kegiatan pembinaan mental sangat bermanfaat bagi prajurit TNI, PNS maupun keluarganya. 5,1 juta pengguna bayangkan Buk ya Allah 5,1 juta pengguna itu kalau kita datang ke BNN Buk Masya Allah ini daerah pulau ini, pulau ini, provinsi ini ada semua pengguna makanya di jumlah-jumlah sekian sampai 5,1 juta pengguna narkoba. Makanya tadi saya katakan itu anak SD aja udah kena pengaruh ke narkoba. Hati-hati kita bintengi keluarga kita. Dengan acara berupa ceramah pembinaan mental oleh tim Safari Bintal TNI ini diharapkan mampu memberikan pencerahan sentuhan rohani pribadi setiap prajurit sehingga mereka selalu siap mempertahankan keunggulan moral, solid dan berjiwa nasionalisme serta memiliki militansi yang dapat dibanggakan kecintaan terhadap segala embanan tugas, pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam acara pembinaan mental oleh tim dari Safari Bintal TNI tersebut, tim Safari Bintal TNI juga menyerahkan bantuan santunan veteran warakawuri dan anak yatim wilayah koordinasi Kodam 1 Bukit Barisan. Acara tersebut turut dihadiri seluruh anggota Korem 03 Wira Pratama, Kodim 0315 Bintang, perwakilan dari Lantamal 4 Tanjung Pinang, Lanut Tanjung Pinang, Persid KCK Korcap Rem 033 PD 1 Bukit Barisan, Jala Senastri, Pia Ardia Garini, serta Purnawirawan TNI dan Ibu-ibu Warakawuri. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.